hai oke lor selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Rizwanji channel dimanapun sahabat berada Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini sahabat ya saya masih bisa memberikan konten untuk sahabat Rizwanji channel semuanya jadi pada konten kali ini saya akan memperlihatkan betapa uniknya pakan atau dedak fermentasi itu sahabat ya terkait dengan itu kali ini atau konten kali ini saya memberikan dedak fermentasi untuk pakan ayam itu tidak atau tidak menggunakan campuran apa-apa sahabat ya yaitu cukup dedak fermentasi saja jadi buat sahabat Rizwanji yang kebetulan mengeklik video ini dan belum subscribe silahkan bisa di subscribe dulu channel ini dan jangan lupa untuk selalu menyalakan tombol loncengnya sahabat ya supaya sahabat tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini oke tampak pada video video sahabat ya bahwa ayam kampung yang saya pelihara ini saya kasih makan dedak fermentasi dan dedaknya ini cukup di fermentasi saja sahabat ya dan tidak menggunakan bahan lainnya jadi murni cukup dedak saja sahabat dan sahabat bisa melihatnya sendiri bahwa ayam kampung yang saya pelihara ini atau yang saya kasih makan ini tuh antusias sekali untuk memakan dedak fermentasi sahabat ya karena aromanya yang khas seperti tape sahabat ya dan untuk apa itu namanya tekstur dari dedaknya itu sendiri cukup lunak sehingga membuat ternak ini semakin menyukai dedak tersebut sahabat atau dedak fermentasi ini sahabat nah jadi tampak seperti pada video ini sahabat ya sahabat bisa melihatnya jadi ayam itu serasa apa ya seperti lapar terus itu loh sahabat nah jadi seperti ini sahabat ya jadi ayamnya ayamnya itu tumpang tindih nah seperti ini sahabat ya saling dorong mendorong sahabat ya maksud saya Nah seperti ini nah ini ada yang di bawah untuk mematok sisa makanan yang satu ke bawah dan ada yang di atas untuk memakan yang di atas sahabat ya Nah jadi ini adalah dedak murni sahabat ya tanpa campuran dari bahan lainnya nah jadi seperti ini butirannya itu kalau kita lihat sekilas itu seperti ada butiran jagungnya sahabat ya sebenarnya itu tidak jagung melainkan menir-menir atau patahan-patahan beras yang cukup kecil sahabat ya sehingga apabila di fermentasi itu akan menjadi mengembang dan teksturnya itu cukup lunak sahabat ya sehingga membuat ternak kita itu semakin menyukai dedak fermentasi ini nah seperti ini sahabat ya jadi setelah ayam ini makan beberapa patokan sahabat ya matok-matok itu terus ayamnya itu minum lagi terus kembali makan lagi jadi seperti itu sahabat ya sehingga membuat ayam ini merasa lapar sekaligus ingin makan kemudian kenyang apabila kita kasih lagi itu pasti ayamnya ingin makan lagi jadi seperti ini sahabat ya nah jadi seperti ini jadi ayam ini makannya cukup banyak sekali sahabat ya dan saya sudah membedakan antara dedak biasa yang kita kasih air seperti itu sahabat ya kemudian kita kasih nasi sisa dengan kita bandingkan dengan yang fermentasi seperti ini itu hasilnya cukup jauh berbeda sekali sahabat yaitu dedak yang di fermentasi itu lebih disukai ternak daripada yang tidak di fermentasi sahabat ya karena aromanya itu yang khas itu loh sahabat sehingga membuat ternak ini menjadi lebih suka dan lebih semangat untuk makan jadi kurang lebihnya seperti itu sahabat ya apabila ada salah kata dalam pengucapan maupun pengambilan video video yang kurang berkenan untuk sahabat Rizwanji semuanya saya minta maaf yang sebesar-besarnya jika sahabat menyukai video ini jangan lupa di like comment dan di subscribe untuk channelnya dan jangan lupa untuk selalu menyalakan lonceng notifikasinya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati